Kami akan menjelaskan langkah-langkah pencegahan radiasi pengion. Pertama-tama, mari kita belajar tentang dampak radiasi pengion terhadap ekologi. Tidak ada pengetahuan medis yang jelas apakah disabilitas terjadi ketika dosis radiasi yang diterima kecil. Studi jangka panjang menunjukkan tidak ada peningkatan kanker pada individu yang menerima dosis radiasi kurang dari 100 milisievert. Dalam keseharian, kita menerima radiasi alami seperti radiasi dari luar angkasa dan radiasi dari kalium radioaktif yang diasup sebagai makanan. Radiasi seperti ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Tetapi jumlahnya sangat kecil sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan. Dampak radiasi pada kesehatan tidak tergantung pada ada atau tidaknya radiasi, tetapi pada jumlah radiasi yang diterima alias dosis radiasi. Ingatlah unit-unit radiasi ini untuk mengelola dosis radiasi. CPM adalah unit yang menunjukkan jumlah radiasi yang diukur per menit oleh alat ukur radiasi. Becquerel adalah satuan yang menunjukkan jumlah inti atom yang mengalami disintegrasi setiap detiknya. Sievert adalah unit yang digunakan untuk mengevaluasi risiko terjadinya efek genetik seperti kanker ketika seseorang terpapa radiasi. Saat memasuki area yang diatur, pasanglah alat ukur radiasi ke bagian tubuh seperti ini. Berhati-hatilah jangan sampai alat ukur radiasi diteku dan basah oleh air. Jika dosis yang diterima tubuh tidak seragam, pakailah alat ukur radiasi pada bagian-bagian tubuh ini. Untuk paparan internal, perhitungan seluruh tubuh atau whole body counter atau WBC dan lain-lain digunakan untuk menghitung dosis paparan dari bahan radioaktif yang diambil dari inhalasi atau konsumsi. Menerima hasil pengukuran dari paparan eksternal dan paparan internal dari perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Batas paparan radiasi adalah 100 milisievert selama 5 tahun dan 50 milisievert selama 1 tahun. Pekerja dilarang merokok dan makan atau minum di tempat kerja yang berisiko terpapar bahan radioaktif dari menghirup atau menelan. Pastikan untuk menjalani pendidikan khusus sebelum melakukan pekerjaan radiasi untuk pertama kali. Jika Anda selalu bekerja untuk pekerjaan seperti pekerjaan radiasi, jalani pemeriksaan medis oleh dokter. Menerima hasil pemeriksaan medis dari perusahaan dan simpanlah di tempat yang aman.